Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama dengan saya Rakyudin Nasir Tf.T Channel Pada kesempatan Pagi hari ini Setelah Kita melaksanakan Sholat subuh Nah, kita mampir sebentar ya Di Lokasi pelataran Ka'bah Kita melihat Ada Ribuan ya Burung merpati Seperti ini Burung merpati ini Setiap harinya Berada di tempat ini Kalau pada malam hari Pada hilang semua ya Burungnya Entah Bermalam dimana Namun kalau pada malam hari Pada pagi hari seperti ini Mereka Burung merpati ini Berkumpul disini ya Nah Disana ada Penjual makanan burung merpati Kita sisa beli ya Berapa real Kemudian kita beri makan Seperti ini Ini pahalanya luar biasa ya Kita beri makan Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah Seperti ini Kita bersedekah Kepada Ribuan Burung merpati Di Sekitar sini ya Dan Kita melihat ya Kita mendekat Nah Ada ribuan burung merpati Di Sekitar Pelataran kabah ini Nah Kemudian sebentar Kita akan jalan-jalan Ke Pasar Apa namanya Di sekitar Masjidil Haram ya Terdapat banyak Penjual disini Lengkap juga Mulai dari pakaian Makanan Obat-obatan Semua lengkap disini ya Nah Kita Lihat-lihat dulu Keindahan Burung merpati ini Luar biasa ya Burung merpati ini Lata-lata jinak ya Indah sana Kemudian Kita berjalan-jalan lagi Sambil melihat Pemandangan di Dalam lokasi Masjidil Haram ya Nah Kita lihat Anak-anak Sedang bermain-main Sambil memberi makan Burung merpatinya Nah Anak ini masih kecil Tapi sudah pintar ya Bersedekah Ya Sedekah Memberi makan Burungnya Kemudian bermain-main Dengan burungnya seorang indah ya pemandangan di sekitar Masjidil Haram ini ya ada ribuan burung ya yang terbang di sekitar tempat ini yang lewat beli pakan kemudian diberi makan ya burung merpatinya seperti ini Insyaallah indahnya nah anak ini sengaja ya bermain-main sambil memberi makan burungnya Insyaallah suasana yang begitu enak ya di pagi hari Masjidil Haram ada di sana kemudian Ka'bah berada di pertengahan ya daripada masjid ini yang setiap harinya dipenuhi oleh ribuan orang melaksanakan tawaf dan saih ya nah tak berjalan-jalan sambil lihat keindahan burung merpati ini ya luar biasa karunia Allah berada di sekitar Masjidil Haram nah kemudian disini kita merasa aman ya karena di setiap sudut ada tentara Allah yang senantiasa menjaga keamanan kita ya senantiasa menjaga keamanan kita jadi tidak usah merasa takut ya untuk datang ke Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah SWT karena keamanan kita disini dijaga ya setiap unit setiap detik ada patroli polisi ya nah seperti ini kita lihat lewat untuk memastikan atau menjaga keamanan kita dalam berkunjung ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah ya jadi Insyaallah kita merasa aman disini ya Insyaallah kita merasa aman nah di lokasi ini setiap harinya dipenuhi oleh ribuan bahkan puluhan ribu ya manusia umat muslim dari seluruh penjuru dunia datang untuk melaksanakan umroh dan ibadah haji ataupun juga melaksanakan sholat wajib di sekitar atau di Masjidil Haram karena banding seribu ya satu banding seribu pahala yang Insyaallah kita dapat kalau kita melaksanakan sholat di Masjid ini secara ikhlas tanpa neko-neko ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini kita lanjut menuju ke pasar tempat berbelanja ya kebutuhan sehari-hari wabillahi topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih